Oke jadi ada ya sebenarnya ini masalahnya udah agak lama dan bisa dibilang kayak permasalahannya ini terjadi cuman di beberapa user jadi buka buat kalian yang mungkin udah pakai script 0,4 tadi ngerasain kalau out kalau speedtestnya itu bocor katanya gitu tapi ada beberapa juga yang bilang enggak jadi aku bakal kasih tahu cara fixnya tapi disini aku bakal jelasin dulu biar mungkin kalau misalnya besok kalian ganti script ke entah punya siapa gitu dan menemukan masalah yang sama karena kadang ada beberapa yang ya sering banget kejadian yang sama jadi kalian kalian bisa fix sendiri gitu loh jadi buat yang belum tahu kalau misalnya speedtest itu benernya kalau speedtest itu juga pakai for random ya tapi itu berlakunya di speedtest yang ini speedtest yang aplikasi yang itu namanya yang ini aplikasi HP yang ini ya kalau misalnya dari website kalau misalnya dari website itu enggak anu gitu loh enggak bocor yang jadi masalah tuh aplikasi ini aja dan yang jadi penyebab utamanya adalah kalau misalnya kalian di mikrotik nih kalau misalnya kalian di mikrotik itu terkadang di beberapa kasus user itu dia masuk ke parian game ini gitu loh ke dalam par game pink paket itu yang dimana eh kalau misalnya kita tors ya anggap aja ini aku ngetors HP ku ini ngetors HP ku emm oke ini eh salah tak nah ini emm SCR address HP ku port protokol Oke nah jadi eh kita akan coba speedtest nih Nah aku buka ini terus sama HP ku dan kalau misalnya aku ngakuin speedtest kalau kalian lihat disini kan ini IP nya itu nah dia itu mak aduh mana sih dia itu pakai yang namanya port 8080 tapi kalau kalian lihat di atasnya dia ada kayak port 4330 gitu 4330 kosong terus ada kalau misalnya kita ulang bentar ya kalau misalnya kita ulang ada port menerja port random lain juga gitu loh 3737029 nah kayak gitu jadi ketika port itu masuk nah dia gamenya bakal masuk eh awal eh traffic speedtest itu bakal masuk ke ini parian gamenya gitu loh ini aku praktikinnya sebenarnya biar kalian tahu juga gitu ya sebenarnya aku udah fix juga tapi kadang ada di beberapa beberapa user yang kayak gitu nah jadi sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara fixnya gitu loh kalau cara fix itu simpelnya gini kalian udah tahu yang namanya buana tet buana net eh toolsnya dari Om Buana gitu yang yang namanya buana net ini di Gitu Pio yang dimana di sini lang lumayan lengkap hampir lengkap udah mulai ya gimana udah lengkap banget lah gitu ya meskipun ada beberapa katanya belum ada itu sebenarnya nah jadi di sini kalian udah kalian bisa cari database yang namanya speedtest di sini ada namanya at IP address address list petes nah disini kalau enggak salah itu ada yang ada sekitar berapa lebih kurang 8000-an address list jadi kalian tinggal copy paste aja ini disarankan kalian pakai PC ya biar lebih mudah gitu nah kalian copy semuanya sampai bawah ini kemudian kalian masuk ke notepad notepad atau notepad plus lah kalian pasti gitu kalian pasti ke dalam notepad nya kemudian kalian save misalnya eh spedtest.rsc gitu Oke ah misalnya udah kalian save mana dia tadi filenya eh ini ya kalau kulihat detailnya Oke formatnya kalian udah rsc jadi kita tinggal drag ke mikrotik buat upload file-nya ke dalam mikrotik kita gitu oke aku cari dulu sped oh belum masuk ya kita drag dulu masukin ke flash kita tunggu upload sampai selesai oke dan ketika udah selesai kalian buka terminal kemudian ke ketik nam ketik eh perintah buat nge-import file file rsc yang udah kita masukin tadi Oke misalnya disini import file sama dengan spedtest.rsc itu nama fileku ya itu kalau misalnya kalian buat nama yang berbeda dari punyaku jadi kalian nanti ganti nama spedtest ini sesuai nama yang kalian buat nama file-nya gitu loh Oke kita enter oh oke jadi tadi ada sedikit kesalahan ya jadi kalau misalnya kalian mau import itu taruh file-nya di luar folder flash ini ini dan kalau misalnya misalnya di dalam flash itu nggak bisa tadi aku nggak tahu kenapa file-nya nggak bisa ditaruh di luar file flash dan setelah aku coba ternyata bisa gitu ya tinggal di drag tapi dragnya itu kalau misalnya nanti ada masalah kalian drag aja tapi dragnya itu ke arah paling bawah gitu loh kalau enggak kalau enggak dragnya jangan buka file terus kalian tinggal copy ini aja Nah jadi dia nanti ada di bawah gitu kayak gini ya terus kalian tinggal im ketik import bentar import file spedtest rsc kita udah tunggu karena ini 8000 address live jadi bakal lama gitu ya Oke kalau misalnya udah ada keterangan script lo file load and execute successful kalian masuk ke firewall dan lihat disini spedtest itu udah masuk semua jadi kalau kalian pakai script 0,4 punya aku kalian masuk ke apa namanya kalian masuk ke raw kan di eh nanti eh mas kalian cari rawnya 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 apa rawnya game itu dan kalian masuk ke ini ke kalian klik rawnya masuk ke ada fans at kalian kecualiin spedtest gitu oke kalian kecualiin aja di semua address list game ya gitu ya Oke jadi ketika ini udah kalian tinggal masuk ke address list game kemudian kalian hapus penangkapan address list game yang udah yang lama gitu loh jadi dia bakal kita bakal refresh penangkapan game yang udah ada gitu ya dan oke ini udah dan kalau misalnya kita lakukan spedtest mana hapeku tadi nah kalau misalnya kita spedtest nah sekarang ini eh apa namanya traffic spedtest nggak bakal masuk ke dalam game lagi kayak gitu ya nah oke itu aja like kalau suka dislike kalau nggak suka kita ketemu lagi di video tutorial dan video random selanjutnya ciaw selanjutnya